Jangan lupa like, share, dan subscribe Tujuh lapis langit dan bumi Allah tidak butuh bantuan makhluk Untuk mengurus tujuh lapis langit dan bumi Tapi Allah pakai makhluknya Sebagai tashrifan Memuliakan makhluknya itu Ada makhluk-makhluk yang dipakai sama Allah Untuk mengurus tujuh lapis langit dan bumi Di antarnya ada malekat bagian bagi rezeki Malekat bagian ngirim hujan Yang ngirim siapa? Allah Tapi dalam mengirim hujan Allah tugaskan malekat-malekater tertentu Dalam mengirim rezeki Allah tugaskan malekat-malekater tertentu Allah yang mengatur Mengurus seluruh makhluknya Ini kita kalau paham ini Yang ngatur itu Allah enak loh Sekarang saya mau nanya Tolong dijawab jujur Yakin gak kalau yang ngatur segala sesuatu Allah? Yakin gak? Jadi kalau kamu dipecat tenang atau bingung? Kamu sudah berjuang Kerja sebaik mungkin Kerja sebaik mungkin Usaha sebaik mungkin Syariat sudah dijalankan Dikir-kirir tidak pernah ditinggalkan Tiba-tiba dipecat tanpa pemberitahuan Bahkan dalam surat itu ada kalimat tidak terhormat Itu menyenangkan atau menyakitkan? Menyakitkan Kalau kita paham Yang ngatur jagad raya ini Allah subhanahu wa ta'ala Santai tenang Allah lagi ngatur sesuatu ini Allah punya rencana buat saya Memang saya belum tahu rencananya Allah Saya belum tahu rencananya Allah Tapi saya yakin Kalau Allah yang ngatur segala halanya Tugas saya berasangka baik Berarti Allah akan menjadikan saya bos Tampaknya sudah tidak layak saya jadi karyawan Sudah tidak layak jadi karyawan Pulang ke rumah wajahnya tersenyum bahagia Istinya nanya Ada apa mas? Baru dilantik sama Allah untuk jadi bos Maksud lo? Maaf yang Kamu pengen aku selamanya jadi karyawan Atau aku jadi punya karyawan? Ya pengen sih kamu punya karyawan Tapi sadar dong mas Model-model seperti kita ini Kapan punya karyawan? Kamu percaya enggak sama Allah? Oh percaya sama Allah ta'ala Saya yakin sama Allah ta'ala Kata istrinya Yaudah kalau yakin Tunggu saja tanggal mainnya Ya kapan mas? Sementara tanggal main enggak jelas Hutang jelas nih mas Isteri ngomong macam-macam dia nyantai Mam kalau enggak percaya Simak Youtubenya Habib Novel Allah yang mengatur segala galanya Ia itu mah Habib Novel Kamu siapa? Setan bekerja saudara-saudara Ini yang model begini setan beker Bekerja bisikin Itu Habib Novel Itu Syekh Vulan Itu Kieh Vulan Kamu mah siapa? Yang mau begini setan Tapi kamu jangan bilang istrimu Kamu setan loh Jangan Perang itu nanti Kamu pahami saja Ini cara kerja sih? Setan Yang ngatur Allah ta'ala Yang ngasih Allah ta'ala Yakin itu Percaya itu Tetap dengan optimis Allah akan angkat aku Jadi bos Buktikan pada istrimu Dik Iya Oleh hari ini Aku tak mau jadi karyawan lagi Terus mas? Ya jadi bos Kapan kerja? Namanya bos masuk kantor Terserah Pusing istrinya Aduh Daripada aku stres Ngerusi suami Silahkan mas Dengan fantasimu Awalnya di Cibir ya Kemudian jam 12 siang Dik Iya Ayo ikut Kemana? Loh Udah namanya ikut bos Tenang saja Rupanya suaminya Udah mendaftar pengacian Satu kota yang ada makanan disitu Masya Allah Dik Saya mau takdir kamu Ngapain? Dapat pahala Dapat makanan Kalau Jumat malam Majis Aruduh Oh iya Mulai di Di data sama dia Kalau hari ini disini Hari ini disini Udah Kita ngaji Tiap malam Bebas Kita dapat makan Ajak anak Masya Allah Ajak membantu sekalian Jadi kita bisa Makan gerah Gratis Dapat ilmu Dapat roti Jangan dimakan Kenapa? Jual ke tetangga Masya Allah Otak Udah mulai otak bos Ini ya Bisnis otaknya Luar biasa ini Silahkan dipraktekan Saudara-saudara Nah ini Orang kalau optimis itu Nggak Nggak Apa namanya Nggak pusing itu loh Nyantai hidupnya Dia tahu Allah yang ngatur Jadi nggak pernah berpikir buruk Semuanya yang terjadi Dia pikir itu Ba Baik Walaupun tampaknya buruk Nah seringkali kita tungga Nggak yakin dengan yang kita kerjakan Ya Nggak yakin dengan kita kerjakan Kita lebih yakin yang dikerjakan orang lain Contoh Ini yang banyak beredar di whatsapp Ya di instagram Ada gambar orang Gali tanah Terus menemukan Berlian Yang disampingnya juga Gali tanah Begitu lihat yang satu Dapat berlian Yang dapat berlian pergi Yang gali tanah itu pindah Pindah Gali ke tempatnya temennya Yang dapat ber Berlian Ya nggak dapat Padahal Di balik tanah yang lagi dia gali tadi Di bawahnya ada ber Berlian Paham maksudnya nggak Itu karena dia lihat Orang lain Nggak percaya sama yang sedang dia kerjakan Nggak mensyukuri posisinya Tempatnya Akhirnya lelah Rezeki itu ada jatahnya sendiri Sen Sendiri Tapi kamu syukuri posisimu Apapun itu Pasti enak Saya kalau mau bab ngeluh Ngeluh Misalnya harus ngeluh gitu ya Alhamdulillah nggak bisa ngeluh Kalau harus ngeluh Ini jam segini hari Jumat Harus ceramah di depan Anda semua Betul kan Padahal tadi ngantuk loh Bener loh Ngantuk capek Pengen tidur ya Baru rebahan sebentar Baru rebahan sebentar Lihat CCTV Oh hati-hati bro CCTV dimana-mana disini Ya buat relawan maksudnya Udah penuh nih jamaah nih Jamaah udah penuh Harus ngajar ini Harus ngajar Ini kalau bab ngeluh Kalau bab ngeluh Nggak bisa gerak Sebentar diundang ceramah sana Harus ceramah sana Harus ceramah sini Itu kalau orang mikir Waktunya habis Untuk cerah Ceramah Ngeluh akhirnya Gara-gara jamaah pengajian Saya akhirnya tersiksa Tak punya waktu Untuk diri sendiri Nggak bisa hidup tenang Nggak bisa makan enak Baru mau makan Datang tamu Baru mau rebahan Datang tamu Kapan aku hidup tenang Naudzubillah Amin Amin Ini kalau posisi penceramah Mengeluh kan Ya guys bangatan tuh ya Kebangatan Tapi Kalau orang melihat dengan mata syukur Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah Nggak usah saya Coba saya cek-cek ya Jakarta Yang dari Jakarta Ada di sini Angkat tangan coba Jakarta Tuh Tuh Bali Nah itu pocok ada dari Bali Bandung Bandung Nah itu Ada Mas Riza dari Bandung Orangnya di belakang Keliatannya Yang di TV juga angkat tangan Tuh Nggak kelihatan Yang dari Soekarjo 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 Boyolali Klaten Wonogiri Ponorogo Oh ada Saya disuruh pergi ke Jakarta Saya disuruh pergi ke Jakarta Saya disuruh pergi ke Bali Saya disuruh pergi ke Semarang Saya disuruh pergi ke Semarang Saya disuruh pergi di Wonogiri Serakin Boyolali Untuk ceramah Bisa nggak Nggak bisa Saya disuruh Saya disuruh datang ke rumah Anda Satu persatu Kewajiban Nyampaikan ilmu Datangin satu persatu Rumah orang Ketuk rumah orang Assalamualaikum Mas Iya Jangan nonton TV Mas Yuk ngaji sama saya Mas Perang Saudara-saudara Stres Kesian nih Habib Novel Stres Betul kan Alhamdulillah Allah Ta'ala Mengumpulkan Anda Di sini Dibuat gampang Eh Kita buat Habib Novel Ayo ke Majlis Arullah Udah pokoknya Ngaji di sana Datang ke sini Saya tinggal turun Dari tangga atas Duduk di sini Disiapkan kok Kopi Pegang mic Didengarkan orang sekian banyak Belum lagi yang di Dunia ma Dunia maya Kemudian panen pahala Kurang ajar bener kan ya Alhamdulillah Ini kan anugerah yang luar Luar biasa Nekmat Makanya kalau kita lihat Dari sisi nekmat Itu selalu nekmat Kalau mau lihatnya nggak enak Apapun sisinya Pasti nggak Nggak enak Bu Punya suami ganteng Kaya raya Nekmat atau azab Bu Ibu Punya suami ganteng Kaya raya Nekmat atau azab Dari sisi istri yang suka Shopping Nekmat Bip Kenapa Ditinggalin ATM ATM dengan saldo Unlimited Keren Sisi istri suka Shopping Betul kan Dari sisi istri Pencemburu Azab Bip Kenapa Ya gimana Bip Jalan dikit Diliri orang Duit banyak Wajah ganteng Ngapain-ngapain juga Dia bisa Stress Dikit-dikit saya cek handphonenya Dikit-dikit saya tanya Dia ada di mana Uh begitu ada kudung merah Ngikutin Saya kejar Buat istri model begini Nekmat atau azab Azab Jadi lebih bagus Miskin jelek rupa Atau ganteng kaya raya Kalau miskin jelek rupa Istri yang gak cemburu Betul kan ya Mas Mas Siapa yang mau sama kamu Duit gak ada Wajah gak ada Cuman saya yang mau Merasa aman Nyaman Tenteram Tapi istri model juga Shopping Azab Ini punya suami Seperti ini Tempe aja Gak dapet Tahu gak dapet Tiap hari cuman lombok Diiris Kasih nasi Aduh Ya Allah Allahumma perubahan Istrinya doanya Seperti itu Ini Setiap sisi Kalau dilihat Ada sisi positif Ada negatif Kita mau pilih yang mana Pilih jadi orang yang Berduka Sedih Ya terseksa Atau orang yang Bahagia Ketawa Ni'mat Yaitu dengan Alhamdulillah Cari sisi positifnya Mesti bersyukur Gak mungkin Enggak Tidak Mungkin Tidak Pasti Akan bersyukur Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan saya orang yang Sangat bersyukur Sama Allah Di kasih Anda semua Dikasih hadiah Punya teman-teman Yang seperti Anda Kok mau Datang ke sini Ya kan Kok mau Datang ke Kesini Dan Anda Harusnya bersyukur juga Kok mau Habib Novel Duduk Ngajar di sini Tidak pergi ke mall Gitu loh ya Saling Mensyukuri Kan Alhamdulillah Allah kasih kemudahan Semuanya Siapa yang kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disitu nanti kita akan Pegang peran kita Alhamdulillah Ya Allah Dikasih alat dakwah Dikasih alat ibadah Dikasih kesempatan Mudah Terima kasih Ya Allah Sehingga siapapun yang datang Akan dipandang dengan penuh cinta Alhamdulillah Kirimannya Allah Apalagi kalau teman-teman saya Udah motret dari pos Cepret Beras dari jamaah Masya Allah Yang ucap Alhamdulillah Satu teman-teman Alhamdulillah Karak dari jamaah Teman-teman Alhamdulillah Ini majlis Jumat Malam Sabtu ini Masya Allah Berasnya datang son Sendiri Ya semua datang son Sendiri Tapi yang masak istri saya Ya dan kawan Kawan Yang datang juga son Sendiri Yang makan Ya datang sendiri juga Gak perlu kita kirimkan Betul kan Datang son Sendiri Jadi ada yang masak Ada yang makan Ada yang ngirim bahan Bahannya Alhamdulillah Nekmat apalagi Makanya kalau kita bisa duduk Sama teman Bisa majlis Bisa ngobrol Nekmat Alhamdulillah Mau apa Urib Sampai bilang Teman-teman Urib Bariki mati Sebentar lagi Kamu mati Mau cari apalagi Kamu bisa duduk Sama pasanganmu Kamu bisa ketawa Kamu bisa sholat Bisa baca Al-Quran Bisa dikir Udah itu nekmat Duit itu buat apa sih Paling tambah-tambahan Betul kan ya Tambahan kan gak penting Duit banyak gak punya Kenekmatan begini Apa artinya Apa artinya Ini nekmat yang luar Biasa Alhamdulillah Jelas semuanya Apa Sudah mulai praktek Ini Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Jadi kalau Suatu saat Kamu mengalami yang gak enak Ngucapnya apa Perlu dipraktekin Atau gak usah Jangan ya Jangan Pokoknya yang enak-enak saja Kalau kita terbiasa Mengucap Alhamdulillah Tidak akan pernah Melihat yang gak enak Tidak akan pernah Dipaksa sama orang Untuk lihat yang gak enak Tetap jadinya enak Itu orang yang Sudah kenal Alhamdulillah Walaupun dia diputar Putar sama takdir Model apapun Tetap Alhamdulillah Disitulah orang yang Mengucap Alhamdulillah Dia dapat Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala Karena ridhonya Allah Tergantung ridhomu Pada Allah Oh iya Gini 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 Boleh saya nanya Sebelum Majis ini diakhiri Ya karena Jam 10 le Lewat Habib kenapa Gak diperpanjang Biar saya kangen Sama anda Anda kangen sama saya Karena kalau lama-lama Aku menatap dirimu Aku akan bosan Dengan engkau Dan kalau lama-lama Engkau menatap aku Engkau juga akan Bosan pada Biar tetap ada Kerinduan dalam hati Maka pengajian ini Harus segera Diakhiri Ini alasan Ustadz Untuk segera Mengakhiri Ilmu ngeles Tingkat tinggi Saudara-saudara Jadi begini Kita pengen tahu Tidak Allah ridhok Sama kita Pengen Nah Nabi udah ngasih tahu S.A.W. Kalau kamu pengen tahu Allah ridhok Tidak sama kamu Caranya gampang Ini yang ngajarin Nabi Muhammad S.A.W. Kamu kalau pengen tahu Allah ridhok sama kamu Atau Allah tidak ridhok sama kamu Caranya gampang Caranya Kamu ridhok tidak Dengan takdirnya Allah Ta'ala Kalau kamu dibolak-balikkan Takdirmu di apapun Kamu ridhok Ridhok Ikhlas Senang ridhok itu puas Puas Tidak keluh kesah Ya tidak keluh Kesah hatimu puas Hatimu rela Maka Allah ridhok sama kamu Contoh Dikasih Hidup Melarat Supermiskin Kalau ridhok Ikhlas Ya Puas Maka Ibadahmu Hanya yang wajib saja Allah juga ridhok sama kamu Dah Aku ridhok sama hambaku ini Kenapa Usah kasih Model apapun Dia tetap senang sama saya kok Ya saya juga senang sama dia Gitu loh Enak Tapi kalau kita tidak ridhok Walaupun kita sholat model apapun Tapi kita gak ridhok sama takdirnya Allah Ta'ala Maka Allah juga gak butuh sama ibadah kita Oh dia saya begitukan aja marah kok Baru saya begitukan aja dia udah Gak enak hati Dia seperti itu sama saya Terus saya suruh ngasih nilai sholatnya Ya udah Ambil Kemalikan ke dia Gak butuh sholatnya Kenapa Saya kasih Begitu marah Marah Masya Allah Marahnya sama siapa Sama keadaan Bukan saudara-saudara Keadaan siapa yang ngasih Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita marah sama keadaan Berarti kita marah kepada yang membuat Keadaan Nah ridhok ini memang Gampang-gampang susah Harus dibiasakan Nanti kalau udah biasa Maka bisa Bisa Biasa Maka bi Bisa Bisa itu karena ter Biasa Maka Biasakan Bisa Agar bisa Biasa Paham Gak tahu Saya cuma ngucap kok ya Jelas semuanya Kelihatan gak Gak ridhok kenapa ini Ya Jamnya jam 10 Lewat Saya pengen majlis ini Dikangenin sama saya Dan dikangenin anda semua Setuju Jadi biar kita nanti Ini kan masih ada makan Tiap malam loh Paling cepet kan keluar dari sini Setengah 11 malam Betul Paling cepet itu Belum nyampe rumah Nanti jam Jam berapa Saya pengen Saya pengen Nanti anda Kalau ngajak orang Hadir ke sini Orangnya itu seneng Wah Majlisnya jam 8 Mulai dari urutan Baca Yasinnya Solawatnya Jam 10 Sudah selesai Kemudian makan Wah asik Saya mau ke datang lagi Ternyata ngajak orang semakin banyak Terakhir dijanjikan Saya majlis ada makan Ternyata dia gak dapat Mana katanya Saya majlis ada makan Wah nasibmu mas Yang ridho Saya terima kasih banyak Ya terima kasih Banyak Karena sudah mau Hadir di majlis ini Dan untuk Pemirsa Dimanapun anda berada Jazakumullah Terima kasih banyak Sudah mau menonton Tayangan majlis ini Ya Tanpa anda yang menonton Dan tanpa anda yang hadir Majlis ini seperti gak ada Walaupun ada Tapi seperti gak Gak ada Adanya majlis ini Karena adanya yang belajar Dan mengajar Karena adanya Orang-orang yang mau saling Berbagi waktu Ya berbagi waktu Untuk siapa Untuk dekatkan diri Pada Allah Ta'ala Untuk kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita harus saling Berterima kasih Terima kasih pada siapa Apapun Anda kalau datang sendiri Gak ada yang lain Gak enak tau ya Betul ya Sendiri tau Yang lain kemana Gak tau Kan gak enak tau Makanya terima kasih Sama temennya Yang sudah mau hadir Gitu kan Alhamdulillah dia mau hadir Oh itu lama-lama bisa kangen Lama-lama bisa Bisa kangen Bisa kangen Terima kasih telah menonton